Tapi di dalam bisnis saya, apa yang saya temukan adalah saya merasa bahwa ilmu yang saya pelajari itu tidak banyak berguna buat bisnis saya. Dan jarang sekali saya gunakan untuk coaching atau untuk training. Kuliah penting atau tidak penting buat sukses? Atau jangan-jangan malah nyusain? Nah, ada 4 bagian yang saya akan sharing untuk membahas topik ini. Di nomor 2, saya akan membahas kenapa penting untuk kuliah. Di hal ketiga, saya akan membahas apa yang bakal saya tanya ke anak saya kalau dia mau kuliah. Dan yang keempat, apa yang saya alami secara pribadi mengenai kuliah. Dan itu sebetulnya efek nggak sih buat karir dan bisnis saya. Nomor 1, adalah kenapa nggak penting. Kuliah nggak penting karena sering kali orang itu kuliah salah jurusan. Dan nggak tahu apa yang mau dipakai. Sering sekali saya melihat seseorang yang malah lama kerja ke saya, itu degree-nya itu beda. Lulusannya itu beda. Ada yang melamar sama saya di bidang IT, tetapi dia lulusan accounting. Ada yang melamar ke saya di bidang administrasi, tapi dia lulusan IT. Dan hal-hal seperti itu. Jadi, buat apa kuliah kalau Anda kuliah dan nggak tahu itu buat dipakai untuk apa? Dan seringkali, banyak kali tepatnya, ketika Anda kuliah, Anda nggak tahu hidup Anda mau dibawa kemana. Hal kedua, kenapa kuliah itu nggak penting? Karena kuliah itu mahal. Mahal dalam arti kata, bukan hanya duitnya, uangnya, tetapi juga buang waktu. Dimana, waktu 3 tahun tersebut, sebetulnya bisa Anda gunakan untuk kerja di bidang yang benar-benar Anda suka, mendapatkan pengalaman kerja, mendapatkan know-how-nya, mendapatkan insight-nya, dan ilmunya yang bisa Anda gunakan untuk membuat perusahaan Anda sendiri. Hal ketiga, seringkali kuliah itu nggak relevan sama apa yang terjadi di dunia kerja. Karena, di dalam kuliah, apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda mengerjakan sebuah tugas. Kalau tugas itu sudah selesai, sesuai dengan aturan mainnya, Anda pasti lulus. Tapi pertanyaan saya, di dalam dunia bisnis, ada nggak sih aturan main yang jelas? Saya rasa nggak ada. Ada nggak sih ketentuan atau kepastian kalau saya melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya, saya pasti sukses? Belum tentu. Karena di dalam bisnis, jalurnya itu nggak lurus. Tetapi seringkali bengkok-bengkok. Nggak ada yang namanya jalan tol di dalam bisnis. Tetapi di kuliah, Anda seperti jalan tol. Karena itu, seringkali ilmu-ilmu yang dipelajari di kuliah, itu nggak terlalu relevan dengan apa yang digunakan di dunia kerja. dan Anda juga bisa mengetahui ini karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan training setelah kuliah. Training setelah ada orang yang direkrut masuk ke perusahaannya. Karena bisa jadi, mereka sebetulnya masih belum siap untuk kerja. dan ini kenapa kuliah itu terhadap nggak penting untuk membuat diri Anda sukses. Hal keempat, kuliah itu seringkali kurang update. Saya ambil contoh social media. Bisa jadi Anda sekarang yang belajar tentang digital media atau segala sesuatu yang digital, bisa jadi Anda masih mempelajari tentang Facebook dan Instagram. Sedangkan yang terjadi ketika saya sharing hal ini, TikTok sudah lagi kenceng-kencengnya. Nah, pertanyaan saya, apakah TikTok sudah dimasukkan ke dalam modul kuliah? Saya tidak merasa itu sudah dilakukan. Karena untuk membuat sebuah modul, itu membutuhkan waktu. Dan waktu untuk membuat modul tersebut terkadang lebih lambat dibandingkan perkembangan dari dunia ini. So, kenapa nggak penting? Karena update-nya nggak secepat apa yang terjadi di lapangan. Hal kelima, kenapa nggak penting? Karena seringkali yang mengajakkan Anda di tempat kuliah adalah akademisi. Dan akademisi tentunya berbeda dengan praktisi. Anglenya beda. Dan mindset tentunya sangat penting buat pembisnis. Dan mindset juga merupakan sesuatu yang kurang dikencengin di tempat kuliah. Saya sering belajar dan sering datang juga ke tempat kuliah. Dan seringkali saya melihat mindset-mindset dari entrepreneur atau calon entrepreneur-nya itu tidak se-tough atau sekuat apa yang seharusnya. Jadi, ini adalah alasan terakhir kenapa kuliah itu nggak penting. Di bagian ini saya akan bicara tentang kenapa kuliah itu penting. Kuliah itu penting kalau Anda sudah tahu mau ke mana. Sebagai contoh, saya pengen bikin rumah sakit. Atau saya pengen bikin klinik vaksin. Sudah pasti saya membutuhkan ilmu kedokteran untuk melakukan itu. Jadi, hanya dengan kuliah saya bisa mendapatkan kredibilitas untuk membangun klinik atau rumah sakit tersebut. Karena tanpa adanya kredibilitas tersebut, saya tidak akan bisa diterima masyarakat untuk melakukan servis atau bisnis yang berada di bidang kesehatan. Masa bukan dokter, tapi buka praktek. Nanti mal praktek. Dan ini penting, kuliah ini penting kalau Anda sudah tahu tujuan Anda mau ke mana. Dan Anda mempelajari sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang Anda akan bangun di masa depan. Hal kedua, kenapa kuliah itu penting adalah buat asuransi. Benar. Walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang tidak terlalu peduli dengan ijazah formal, tetapi masih banyak juga perusahaan yang menganggap bahwa ijazah tersebut penting. Dan setidak-tidaknya, dengan memiliki sebuah ijazah, Anda bisa masuk ke sebuah perusahaan untuk bekerja. Walaupun tentunya kinerja Anda yang juga menentukan apakah Anda akan berhasil atau tidak di perusahaan tersebut. karena kalau kita bicara kenyataan, nggak ada orang jadi direktur hanya mengandalkan ijazah. Tetapi kalau Anda pengen jadi staff, mengandalkan ijazah masih bisa. Supervisor mungkin masih bisa. Manager mentok. Tapi untuk jadi direktur, yang dibutuhkan adalah kinerja Anda. Dan dalam dan dalam rekrutmen direktur sendiri, saya rasa ijazah itu jarang banget ditunjukin. tetapi yang ditunjukkan adalah koneksi. Tetapi yang ditunjukkan adalah koneksi, kemampuan Anda, skill Anda, dan juga tentunya hasil dan trek rekot Anda. Hal ketiga, kenapa kuliah penting itu adalah gengsi. Gengsi dan penerimaan dari masyarakat. Setidaknya, akan ada orang yang menganggap bahwa oh iya, ini adalah sarjana dari universitas ini. Dan Anda akan dianggap sebagai sebuah kalangan tertentu. Kalangan yang cendikiawan, kalangan yang pinter. Dan ini penting untuk beberapa orang. Walaupun kalau kita tarik waktu panjang, tentunya bukan hanya detail ini saja yang dilihat, tetapi juga kemampuan dan kesuksesan Anda di dalam hidup. Yang juga akan menentukan penerimaan dari masyarakat kepada diri Anda sendiri. Nah, di bagian tiga ini adalah apa yang saya akan tanyakan kepada anak saya kalau dia sudah waktunya kuliah. Saya akan tanya sama anak saya, kamu itu kuliah buat apa? Tujuan kamu untuk kuliah itu apa sih sebetulnya? Sudah tahu nggak sih apa yang kamu ambil supaya kamu bisa berguna nanti ilmunya ke depannya? Kalau kamu kuliah semen untuk gengsi, kalau kamu kuliah hanya untuk main-main, mendingan janganlah. Karena papa juga cari uang kan nggak gampang. Kalau kamu memang serius mau kuliah, papa mau kamu cari uang juga kuliah sambil kerja. Dan kamu harus bisa subsidi setidaknya untuk biaya kuliah kamu. Karena kalau kamu nggak subsidi sama sekali, bisa jadi kamu kuliah hanya untuk main-main. Dan kalau buat saya, buat papa, kamu kuliah hanya untuk main-main, papa lebih mending kamu nggak usah kuliah aja. Langsung aja kerja, hidup serius, cari apa yang kamu mau. Karena ilmu, sebagus-bagusnya ilmu yang kamu pelajarin, kalau kamu nggak pernah pakai, itu akan hilang juga. Jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu mau dan pastikan kamu mau kuliah dengan sebuah tujuan. Dan ini yang saya akan sampaikan kepada anak saya. Hal keempat, apa sih yang saya alami secara pribadi mengenai kuliah? Dan sebenarnya itu efek nggak sih ke bisnis saya? Mungkin buat Anda yang nggak tahu, saya datang dari keluarga yang sangat-sangat mementingkan pendidikan. Saya memiliki S2, dua buah. Satu, Master of Business Administrasi, dan satu lagi adalah Postgraduate di bidang Information Technology. dan hal itu saya ambil di awal-awal karena saya sebetulnya ingin membuat orang tua saya happy. Supaya meningkatkan derajat keluarga saya. Karena di keluarga saya, saya merupakan salah satu anak, atau boleh dibilang anak pertama yang menyandang gelar sarjana. Dan itu penting buat keluarga saya. Tapi di dalam bisnis saya, apa yang saya temukan adalah saya merasa bahwa ilmu yang saya pelajari itu tidak banyak berguna buat bisnis saya. Dan jarang sekali saya gunakan untuk coaching atau untuk training. Karena banyak yang sudah tidak applicable. Karena banyak yang tidak bisa saya aplikasikan secara praktis di klien saya. Apa yang berdampak bagus dari kuliah ke diri saya adalah network. Kebetulan saya lulusan luar negeri, kebetulan saya bisa bicara bahasa Inggris secara lancar, karena saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Dan dikarenakan saya lulus dari universitas yang ternama, saya diterima dengan lebih mudah oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan network itu sangat penting buat bisnis. Jadi kalau bicara mengenai kuliah itu sendiri, isi dari kuliah itu sendiri, boleh saya katakan 90% tidak berdampak terhadap bisnis saya. Hanya saja penerimaan dan network dari orang-orang di sekitar saya itu cukup berdampak. dan ini adalah yang apa yang saya alami secara pribadi. Nah buat Anda yang pengen kuliah maupun tidak kuliah, pastikan Anda tahu apa yang Anda mau, pastikan Anda berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut, karena kalau Anda tahu apa yang Anda mau, kuliah maupun tidak kuliah, akan dapat membawa Anda kepada kesuksesan yang Anda inginkan. banyak jalan menuju Roma. Itu tips-tips dari saya, harapannya Anda mendapatkan insight dari pembicaraan ini. Ingat untuk subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak orang yang bingung atau pengen tahu lebih banyak mengenai pentingnya kuliah atau tidak di dalam bisnis dan kehidupan, bisa mendapatkan benefit dan juga keuntungan dari video ini. Saya Coach Jidicandra, salam miliarder. pembicaraan seti� иров harus MTB 推 lalu beri vina di da ter pas